Intro Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada Kita ketemu lagi dalam serial meet the master bersama saya Syahrial Ali Pada episode kali ini kita akan menonton permainan Ciamik Dari legenda bridge dunia Benito Garuzzo dari Italia Seperti yang kami janjikan partai-partai meet the master berisi partai-partai yang berkualitas tinggi Untuk mendapatkan manfaat maksimal tontonlah video ini sampai tuntas Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini Saya habis menonton langsung di subscribe ya Oke guys Benito Garuzzo Nama ini begitu fenomenal Begitu melegenda Ya Dia adalah legenda hidup bridge dunia Dilahirkan di Naples, Italia Pada 5 September 1927 Garuzzo merupakan anggota dari regu blue team Itali yang sangat terkenal itu Di Italia dikenal sebagai squadra azura Garuzzo telah memenangkan 13 gelar kejuran dunia Sebetulnya dia masuk anggota blue team Kebetulan ya Karena Guglilmo Siniscalco Tidak bisa bermain Dan Jadi pun dimasukkan Menggantikannya Dan dipasangkan dengan Pietro 4K Sejak saat itu Namanya meroket Pada masa jayanya Tahun 61-72 Garuzzo sempat disebut sebagai pemain bridge terbaik dunia Pada usia 90 tahun 2017 Dia masih sempat memperkuat Itali di Bermuda Bol Umur 90 tahun Keluar biat Benito Garuzzo Dia telah meraih Penghargaan di ketiga aspek permainan bridge Best declarer play Pada tahun 1975 Best defense of the year Tahun 1980 Dan best beat of the year Pada tahun 1984 Di antara gelar-gelar yang telah dia raih adalah Bermuda Bol 10 kali Bridge Team Olympiad 3 kali North American Bridge Championship 4 kali Kejuaraan Eropa 5 kali Kejurnas Italia 18 kali Cup Gemini Untuk pemain-pemain top dunia Satu kali Dan tidak kalah pentingnya adalah Para kontes Pada tahun 1990 Saat ini Garuzzo Tercatat sebagai pemain ranking Tiga dunia Dalam All Time Open Ranking Ranking pemain Terbaik dunia Sepanjang masa Di bawah Bob Hemem Dan Beladona Oke Garuzzo Pada tangan pertama Memegang kartu ini Garuzzo dan Beladona itu Menggunakan System Precision Kita lihat nanti Sistem Precision nya sudah Cukup maju Padahal Partai ini Dimainkan pada Tahun 1978 Di D'Eauville Mungkin France kali ya Hampir Lebih dari 40 tahun lalu ya 80 2020 40 tahun Ya 42 tahun Dan Precision nya Kita lihat Coba lihat One club One motram Normal ya 813 Kayak itu 2 speed Natural 3 speed Itu Lebih kuat dari langsung 4 speed Artinya Ya berminat Slam lah ya 4 club Qubit 4 hard Qubit juga Dari Beladona Jadi karena Beladona melewati 4 diamond Artinya dia tidak punya Kontrol di diamond Garuzzo Call Beat 4 Notram Keycard ya 5 club Adalah 1430 Dia pakai ini Keliatannya ya 1 keycard 5 diamond Tanya Queen Tram 5 hat Ada King Heart Ada Garuzzo Sudah melihat Pegang Asking Heart Dan Queen Speed Baru 9 Padahal Dia berminat Slam Mungkin Lebih Kalikan Ya Makanya Beat A6 Speed A6 Andaikan lawan Memulai permainan Dengan Klub Misalnya Misalnya Dengan Klub Gimana Cara Anda Bermain Ya Kita Lihat Kita Kontrakan Truth Ada Truth Jadi kita Hitung Looser Looser Perluannya Adalah Satu Dari Heart Satu Dari Diamond Dua Looser Padahal Looser Yang Diizinkan Cuma Ada Satu Cara Mengurangannya Gimana Ya Pasti Mengolah Heart Mengolah Heart Menang Klub King Misalnya Cabut Truth Apakah Anda Main Honor Heart Dulu Sekali As Abis To Vines Misalnya Masalah Speed It Abis Main Heart Ke As Misalnya Anda Main Klub Lagi Ke As Dan Vines Heart Gagal Misalnya Balik Diamond Balik Diamond Ya Peluang Anda Terbesar Adalah Kalau Findahnya Cuma 50% Bisa 10 Heart Jatuh Bisa Heart 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 Peluang Ketiga Adalah Yang Pegang King Diamond Heart 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 Jadi Anda Mainkan Semua Speed Tinggal Dua Kartu Sisa 7 Heart 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 Sementara Di Dummy Kingdom 9 Heart Peluangnya Sangat Besar Itu Kalau Leadnya Club Nah Persoalnya Bukan itu Yang Dihadapi Oleh Garozo Garozo Menerima Lead Heart 8 Bagaimana Cara Eksekusinya Oh Sama Kata 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 Kamu Bisa Pikir Pikir Jangan Buru Apakah Anda Punya Planning Yang Sama Tentu Tidak 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 Sebetulnya Sebetulnya Banyak Sekali Partai Partai Yang Luar Biasa Dari Garozo Cuman Saya Sengaja Pilihkan Yang Ini Untuk Meet The Master Agar Kita Bisa Kontrak Kontrak Semacam Ini Anda Bisa Eksekusi Kalau Sudah Tahu Cara Berpikir Garozo Disini Ini Bisa Anda Tiru Cara Ini Tidak Terlalu Susah Kalau Kita Berpikir Cara Logis Anda Bisa Menemukan Bagaimana Eksekusi Kontrak Ini Udah Tahu Rencana Garozo Bagaimana Sekarang Apa Asumsi Yang Dibuat Oleh Garozo Apakah Dia Asumsi Hat 33 Misalnya Atau King Diamond Kena Vines Misalnya Atau Hat Sepuluh Jatuh Gitu Kan Berputar Antara Hat Dan Diamond Aja Ini Kan Bisa Dapatkan H3 Trick Atau Diamond Kena Vines Itulah Sebabnya Saya Kasih Contoh Ini Agar Seorang Declarer Itu Harus Mempunyai Daya Imajinasi Yang Tinggi Sehingga Bisa Membayangkan Bagaimana Cara Dia Memenuhi Kontrak Bisa Dia Membuat Asumsi Asumsi Yang Benar Yang Didapat Dari Gerak Gerak Lawan Maksudnya Dari Opening Lead Dari Penawaran Ya Bukan Dari Gerak Yang Di Meja Bukan Dari Penawarannya Bagaimana Sekarang Dari Opening Lead Apa Yang Didapat Oleh Garozo Oke Perhatikan Lead Perhatikan Dan Gimana Rechel Permenang Garozo Garozo Tidak Memikirkan Hatnya Terbagi Tiga Tiga Tidak Tidak Memikirkan Hat Apa Sepuluh Hat Jatuh Tidak Leadnya Delapan Hat Kemungkinannya Apa Delapan Hat Kok Gak Delapan Hat Single Ton Lapan Hat Double Ton Mungkin Tiga Kartu Gak Jarang Sekarang Yang Lead Tiga Kartu Besar Takut Take Finish Partner Atau Apa Jadi Apa Asumsi Yang Dibuat Garozo Dapat Pengen Finish Kalau Begitu Kalau Queen Hat Dikan Tidak Hanya Satu Asumsi Yang Dibuat Garozo Yaitu Lawan Barat Itu Dibuatnya Dari Delapan Hat Single Ton Dan Delapan Hat Double Ton Hanya Itu Aja Dengan Cara Berpikir Itu Aja Dia Sudah Membayangkan Gimana Cara Mengeksekusi Kontrak Ini Sehingga Masuk Anda Sudah Bayang Terbayang Gimana Cara Eksekusinya Nah Oke Saya Kasih Gambaran Misalnya Begini Timur Pegang Queen 10 Hat 4 Kartu Di kanan Paling Gampang Queen 10 Hat 4 Kartu Jika Setelah Memainkan Kartu Ini Memainkan Kartu Ini Coba Kita Lihat Untuk Mudahnya Saya Buka Semua Kartu Oke Oke Pada Trik Pertama Misalnya Atas Lead Hat Declare Ambil As Garozo Ambil As Timur Buang Angka 2 hat 3 hat Tiga hat Kemudian Cabut Truth Ada Abis Di luar Garozo Dia Main Club Di Luggerah King Kemudian Dia Mainkan Speed Habiskan Speed Sekarang Apa Yang Ada Dalam Pikiran Defender Cabut Speed Kalau Begitu Gak Ada Loser Club Di Tangan Declarer Makanya Para Defender Pada Buang Club Pada Buang Club Gak Ada Loser Defendernya Kalau Ada Pasti Dia Truth Gak Ada Cabut Lagi Pada Buang Club Pertanyaan Sebelum Kita Lanjutkan Pertanyaannya Boleh Gak Timur Buang Selembar Hat Gak Boleh Kalau Dia Buang Sekali Dia Kasih Hat Satu Trick Timur Hat Terakhir Dami Akan Jadi Trick 12 Deklarer Makanya Timur Harus Menjaga Hat Tetap Tiga Kartu Gak Boleh Dibuang Penasaran Mainkan Lagi Habiskan Truth Garozo Buang Diamond Dami Timur Buang Apa Tadi kan Gak Boleh Buang Hat Dia Terasa Buang Club Buang Club Declare Garozo Main As Club Mau Buang Apa Buang Hat Tadi Gak Boleh Terlaksa Buang Diamond Terlaksa Garozo Dengan Benar Membaca Distribusi Timur Cash As Diamond Dan Main Hat Bebas Mau Jack Atau Mau 9 Jack Boleh Queen Dan Timur Terpaksa Kembali Hat Karena Dia harus Menjaga Empat Kartu Terus Itu Hat Kalau Dia Lima Kartu Lebih Cepat Lagi Dia Harus Discut Sekali Tadi Yang Keduanya Dia Gak Bisa Discut Jadi Dengan Kartu Seperti Ini Timur Seolah Kena Squeeze Tapi Cuma Satu Warna Aneh Makanya Tema Permainan Seperti Ini Biasa Disebut Sebagai Single Suit Squeeze Timur Tidak Bisa Menyelak Dia Harus Menjaga Kartu Sibuk Cuma Di Satu Warna Biasanya Squeeze Sibuk Di Dua Warna Paling Kurang Dan Ada Endplay Terakhir Jadi Dalam Hal Ini Garuso Tidak Memikirkan Diamond Kena Finesh Di mana Posisi Diamond Hutt 10 Jatuh Tidak Dipikirkan Yang Diasumsikan Hanya Bahwa Barat Lead Singleton Atau Doubleton Hutt Kalau Dibinkan Adanya Kontraknya Bisa Saya Selamatkan Begitulah Garuso Kasus Seperti Ini Bisa Anda Temukan Juga Dalam Pertandingan Dan Anda Sudah Tahu Cara Eksekusinya Tapi Ingat Anda Harus Tahu Distribusi Timur Dengan Jelas Lawan Lead Dari Mana Anda Bisa Membayangkan Anda Punya Stopper Di Semua Warna Sehingga Bisa Menghabiskan Truth Tidak Menghalangi Anda Menghabiskan Kartu Keluar Kartu Exit Dari Timur Sehingga Dia harus Terpaksa Kembali Suit Yang Anda Mau Dalam Hal Lihat Sebuah Penyelesaian Yang Indah Dari Garuzu Habiskan Semua Kartu Menang Di Suit Lain Tinggal Suit Itu Itu Aja Tinggal Hat Aja Dimainkan Timur Timur Malang Harus Kembali Hat Untuk Trip Ke 12 Deklarer Selamat Untuk Garuzu Saya Berharap Teman-teman Merasa Terhibur Dengan Permainan Cantik Garuzu Dalam Eksekusi Kontrak Slam Tadi Dan Bisa Mengambil Pelajaran Darinya Kami Memang Selalu Berusaha Menampilkan Partai-partai Berkualitas Untuk Serial Meet The Master Kami Percaya Dengan Sering Menonton Partai Berkualitas Akan Ikut Mendongkrak Permainan Anda Makanya Tonton Terus Video Dari Channel Ini Dan Jangan Lupa Subscribe Serta Hidupkan Notifikasinya Kami Tunggu Comment Like Dan Oke Guys Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum So Terima kasih.